Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sekarang dia cuma bisa liatin temen-temennya dari balik jendela Dan gak sengaja dia melihat ibu-ibu buta di tempat itu Dengan segera dia menolong ibu buta tersebut dengan ikhlas guys Dan ternyata dia dilihat tuh sama pelatihnya Akhirnya dia pun diterima lagi di sekolahnya Bahkan sampai jadi ketuanya Hebat banget ya guys Jangan lupa follow dan subscribe youtube julianto ofisial Cewek ini lagi reunian dengan teman semasa sekolahnya Semua teman-temannya pada ngeliatin dia karena penampilan cewek ini itu kampungan Bahkan ada yang nupahin minuman ke cewek itu dengan sengaja Dan karena hpnya jadul dia pun juga dibully tuh Karena sudah terlanjur malu dan dibully terus Akhirnya cewek ini pun pulang tuh Pas nyampe rumah dia marah-marah sama ayahnya Sampai ayahnya jadi sedih gitu Ternyata dari kecil anak ini tuh selalu dibully karena ayahnya cuma seorang tukang bajai Meskipun begitu tapi ayah ini sayang banget sama anaknya Ketika dia beliin makanan untuk anaknya Tapi si anak malah marah dan buang makanannya tuh Si ayah pun sedih banget nih Sampai nyetir bajainya jadi ngebut gitu Sampai-sampai dia jadi tertabrak dan anak ini pun akhirnya menyesal guys Siap pada sini yang sayang sama ayahnya Komen di bawah ya Ibu ini kaget banget karena melihat anaknya berada di dalam mesin capit Saking paniknya ibu ini langsung masukin koin ke dalam mesin itu Dia pun akhirnya bermain dan mencoba untuk mencapit anaknya keluar Ketika pencapit sudah mau mencapit anaknya Eh tapi malah gagal Ibu ini tetap berusaha bermain dong Dan akhirnya pencapit itu kena kepalanya si anak Setelah diangkat dan mau dijatuhin keluar Eh tapi malah gak masuk Ibunya sudah benar-benar panik banget tuh Dan koin miliknya cuma tinggal satu Dia pun mencoba permainan terakhirnya nih Dia berharap untuk mendapatkan anaknya Tapi ternyata yang dia dapet malah boneka ini Waduh gimana ya nasib anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!